Assalamualaikum Hai kayu manis ada kardramon Hai dan ini bumbu powdernya ada bumbu mix kunyit ketumbar bubuk merica bubuk dan ini daun ketumbar tapi enggak harus ada sedang ketumbar ya cuman disini kalau disana kalau ada ketumbar bubuk ya cukup pakai ketumbar bubuk saja dan ini basmatinya udah aku rendam kurang lebih 30 menit kita mulai memasak nah ini bawahnya udah agak kemerah-merahan ya kita masukkan ini bawang putih jahe sama cabai tadi ini tadi aku lupa nih coriander kayu manis sama lemon keringnya kita masukkan bumbu bubuknya baru kemudian ayamnya bismillahirrahmanirrahim kita adik lagi sampai terkampur rata baru kita masukkan tomatnya bismillahirrahmanirrahim biarkan nanti tomatnya sampai agar menyusut ya nah ini ayahnya sudah nyusut ya kita masukkan nih daun ketumbarnya tadi Bismillahirrahmanirrahim masukkan paprikanya kita aduk lagi sampai rata nah ini baru kita tuangin air ini airnya air mendidih ya Bismillahirrahmanirrahim air mendidih nanti kita akan masukkan berasnya disini jangan terlalu banyak Bismillahirrahmanirrahim kita masukkan garam kita masak lagi kurang lebih 15 sampai 20 menit nah ini ayamnya sudah mulai empuk aku akan angkat dulu ayamnya taruh disini aku angkat semua ya nanti baru aku taruh berasnya nah baru kita masukkan berasnya sudah direndam tadi Bismillahirrahmanirrahim nah airnya kira-kira ini cuman menutupi sedikit dari berasnya ya cuman sedikit saja biarkan sampai agak mengering airnya baru kita akan taruh ayamnya dan kita tutup nah ini airnya sudah mulai mengering ya kita masukkan ini tadi susun diatasnya ayam tadi Bismillahirrahmanirrahim kalau pakai daging nggak usah diangkat ya dagingnya langsung aja dicemplungin nasinya berasnya maksudnya itu kita susun sampai habis udah aku susun ya kalau ada bawang goreng ini ditaburin bawang goreng diatasnya kebetulan bawang goreng aku lagi habis nah kita tutup kita masak kurang lebih 20 sampai 25 menit selamat menikmati